Usai peringati upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, Gubernur Jambi Al-Haris pertolak langsung ke ruang pola kantor Gubernur Jambi untuk mengikuti detik-detik proklamasi bersama Presiden RI secara virtual. Gubernur Jambi Al-Haris ikuti upacara detik-detik proklamasi secara virtual bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua DPRD, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih dan 10 jajaran Veteran Jambi. Gubernur dan para tamu lainnya juga menyaksikan secara bersama manuver jet tempur F-16, formasi 77 yang dilangsungkan di Istana Negara secara virtual. Usai mengikuti rangkaian tersebut, Al-Haris memberikan penghargaan dan bantuan kepada 10 Veteran Jambi. Penghargaan tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah atas perjuangan para Veteran yang telah berjuang untuk Indonesia. Pemerintah juga memberikan hibah kepada Legion Veteran Republik Indonesia atau LVR Ijambi. Suka duka terpancar oleh salah satu veteran yang telah berjuang semasa penjajahan dahulu. Tidak mengenal takut, dirinya rela menumpahkan darah untuk mempertahankan Indonesia. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Jadi itu memang kita waktu itu merebut, merebut, merebut dan mengusir, mengusir negara lain. Tentara negara lain. Tentara namanya itu kita kan dijajah dulu itu. Dijajah, Timur Leste itu kan dijajah dulu. Kemudian Timur Leste minta bantuan sama kita, sama Indonesia supaya kita usir. Mereka mau bergabung dengan pesawat kita, kita usir. Timur Leste itu kan adalah warga negara yang ikut aktif berperan, bertempur di daerah, di daerah pertempuran melawan negara. Para veteran meminta para masyarakat Indonesia memiliki hati yang tulus untuk Indonesia. Karena dari hati yang tulus, Indonesia akan melahirkan generasi penerus yang jujur dan baik, serta senantiasa mengingat jasa-jasa para pejuang bangsa yang rela mengorbankan jiwa daraganya. Dari yang kecil sampai yang dewasa, baikpun yang bekerja atau tidak, kita ini semua warga negara Indonesia, kita ikutilah sejarah kita dulu, yaitu pejuangan 45, di mana isinya dari situ. Pejuang-pejuang itu mengeluarkan darah dahatannya. Sampai sekarang dia tidak pernah meminta balasan. Nah, jadi untuk perjuangan itu, jangan kita menghitung uangnya piro.